Sprinter Indonesia lalu Muhammad Zohri meminta maaf saya gagal merabut medali di nomor 100 meter putra Asian Games 2023. Zohri hanya mampu finish ke-6 pada final lari 100 meter putra Asian Games 2022 yang degil di gelar di Stadion Hangzhou Olympic Sports Center Hangzhou Sabtu. Pelari asal Nusa Tenggara Barat itu sebenarnya tampil sangat baik pada sekitar 60-70 meter pertama. Namun ia kesulitan mempertahankan kecepatannya menjelang garis finish. Karena dekat si Games itu jadi sebenarnya latihan speed endurance-nya itu kurang. Makanya terkadang mau sampai finish itu seperti menurun itu karena speed endurance-nya kurang kata Zohri. Meski demikian Zohri pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya untuk meraih medali di Asian Games edisi kali ini. Terima kasih buat masyarakat Indonesia yang telah mendoakan, mendukung, dan saya mohon maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Zohri menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 10,16 detik. Sementara medali emas menjadi memiliki atlet China, Zenye Si, dengan catatan waktu 9,97 detik. Medali perak jatuh ke tangan atlet Thailand, Kuri Paul Bonson. Sedangkan perunggu didapatkan pelari Malaysia, Muhammad Azim bin Muhammad Fahmi. Zohri sebenarnya sempat membuat kejutan dengan nolos ke semifinal dan final sebagai yang tercepat. Namun ia gagal meneruskan tren positif di partai final Asian Games 2022.